Pekerja dari 17 serikat buruh kembali menggelar unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Masa kembali menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dalam tuntutannya. Unjuk rasa yang dilakukan, sebagian Masa terlihat tidak menerapkan protokol kecehatan dengan tak memakai masker. Selain itu, Masa juga menuntut Gubernur Sumsel untuk menaikan upah minimum provinsi tahun 2021. Sebelumnya, Gubernur Sumsel menetapkan UMP tahun 2021. Minimal sama seperti tahun 2020, sebesar 3,08 juta rupiah per bulan. Pekerja menuntut agar Gubernur menerbitkan surat keputusan tentang kenaikan upah minimum kota dan kabupaten, sesuai PP No. 78 tahun 2015. Pertama, tetap menolak Omnibus Law, tapi Presiden kami minta untuk menerbitkan PERPU, tapi itu artinya sudah ranah daripada pusat. Yang kedua, upah minimum provinsi agar ada repisi dari Gubernur. Upah minimum kabupaten-kota agar dinaikkan. Kemudian, fungsi pengawasan harus dilaksanakan. Menanggapi tuntutan buruh, Gubernur Sumsel Hermanderu mengaku masih mengkaji tuntutan terkait kenaikan UMP tahun 2021. Untuk kesihatan... Untuk UNK, UNR kompeten buatan. Yakinlah, kalau kita tidak kekambar dengan provinsi yang lain-lain itu. Inilah untuk kaji. Kan masih di 1 Januari bom berlakuan, kan? Jadi tenang, aku ada di kamu. Tenang, aku ada di kamu. Meski Menteri Ketenaga Kerjaan sudah menerbitkan surat edaran tentang tidak menaikan UMP 2021, ada 5 provinsi yang tetap menaikannya, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.